Kalau aku lebih ke bagian asuransi sih, kayak setau aku tuh yang aku pernah denger itu banyak orang yang kayak misal di umur 25 tahun itu harusnya punya asuransi A. Terus kalau misalnya udah umur 30 tahun harusnya udah nyiapin asuransi B gitu. Halo sahabat kemas.com, hayo siapa nih yang masih sama kayak Dita tadi udah mulai mikirin soal asuransi, tapi masih bimbang nih dan belum tau asuransi apa sih yang cocok untuk dipilih gitu. Coba tulis ya di kolom komen, aku pribadi udah sadar soal pentingnya asuransi, tapi masih awam banget nih soal hal ini. Oke tapi jangan khawatir, karena di video kali ini kita bakal kupas tuntas nih. Sekarang aku udah sama Certified Financial Planner di One Shield, Mbak Azah. Halo Mbak, selamat datang di generasicuankompas.com, gimana kabarnya? Sehat Alhamdulillah. Sehat ya. Terima kasih. Buat kalian yang belum tau, One Shield ini adalah perusahaan penyedia jasa pelatihan, maupun layanan perencanaan keuangan profesional untuk individu. Mbak Azah, boleh nih dikasih tau ke sahabatkompas.com, apa aja sih jenis layanan di One Shield? Oke, di One Shield itu kita punya layanan konsultasi pribadi, perencanaan keuangan itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita juga punya layanan training, pelatihan, sertifikasi, Certified Financial Planner. Kemudian yang berikutnya kita juga punya layanan pelatihan non-sertifikasi. Jadi kalau misalnya mau ada training, pelatihan yang non-sertifikasi itu juga bisa. Baik publik maupun juga in-house. Wah, menarik banget nih. Aku jadi pengen nyobain sendiri nih rasanya. Iya, terus satu lagi mbak, terakhir di One Shield juga ada layanan untuk pemeriksaan kesehatan keuangan. Wah, itu menarik banget. Jadi kita punya 15 kalkulator perencanaan keuangan, ada apps-nya juga namanya OS Plan. Wah, menarik banget nih One Shield. Aku juga jadi penasaran. Ntar deh kapan-kapan kita coba barengan. Coba, nanti kita kapan-kapan coba barengan ya tutorialnya gitu ya mbak. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ya masuk ke topik yang emang udah bikin kita penasaran banget nih yaitu soal asuransi. Sebelum kita bahas lebih dalam nih mbak, sebenarnya asuransi itu apa sih? Oke, sebelum bahas lebih jauh mengenai asuransi ya. Asuransi itu sebenarnya adalah sebuah pertanggungan ya. Atau dengan kalimat lain asuransi itu adalah perjanjian antara perusahaan asuransi atau disebutnya penanggung gitu ya. Dengan nasabah. Dengan nasabah dalam hal ini biasanya disebutnya pemegang polis atau tertanggung. Dimana disitu pemegang polis atau nasabah mereka membayar kontribusi atau membayar premi kepada perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi bisa menanggung resiko-resiko yang terjadi terhadap orang tersebut. Misalnya resiko sakit atau resiko meninggal dunia atau hilangnya harta benda dan lain sebagainya. Wow, berarti kalau tadi udah dibilangin ada meninggal dunia, ada sakit, ada kehilangan harta benda, kan berarti ada jenis-jenisnya ya? Betul sekali. Nah, itu jenis-jenis asuransi itu apa aja sih Mbak? Banyak banget nih kalau kita bicara jenis asuransi. Ada mungkin Mbak Stella tahu ada asuransi kesehatan, ya kan? Kemudian ada asuransi jiwa, ada asuransi penyakit kritis. Juga ada asuransi umum. Nah, asuransi umum itu ada banyak macamnya. Seperti asuransi kendaraan, kalau kita punya kendaraan ya, kemudian properti, lalu asuransi kebakaran, kecelakaan, dan asuransi perjalanan. Asuransi traveling itu ya? Iya. Oke, udah gitu kan berarti setiap perlakuan kita kan perlu dilindungi gitu ya. Tapi tuh masih banyak banget anak muda yang cenderung tuh masih menyepelekan nih soal asuransi. Mungkin juga karena belum ada tanggungan kali ya. Nah, sebetulnya asuransi itu tuh idealnya dimiliki waktu kita umur berapa sih Mbak? Asuransi idealnya dimiliki umur berapa? Oke, kalau kita bicara tadi asuransi kesehatan, itu sebenarnya sebinimung mungkin Mbak untuk dimiliki oleh orang. Jadi bahkan mungkin sejak lahir gitu ya. Karena kan kita gak pernah tahu resiko sakit itu bisa terjadi kapanpun. Ya kan tanpa memandang usia kapanpun itu bisa terjadi. Kalau kita bicara mengenai asuransi kesehatan. Kalau kita bicara mengenai asuransi jiwa, nah ini beda lagi nih. Kalau asuransi jiwa itu biasanya idealnya dimiliki pada saat orang tersebut memiliki tanggungan. Nah, orang itu memiliki tanggungan, tanggungan itu ada macam-macam Mbak. Yang Mbak Stella tahu anak gitu ya, kemudian pasangan, orang tua. Utang juga tanggungan Mbak. Jadi itu perlu tuh punya yang namanya asuransi jiwa. Jadi utang itu juga masuk ya? Masuk, masuk gitu. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin soal berapa sih umur idealnya. Nah, sekarang kita masuk nih produk apa sih yang wajib dimiliki seseorang berdasarkan statusnya. Misalnya single harus punya apa atau menikah harus punya apa gitu. Oke, kalau orang yang single statusnya tergantung singlenya gimana dulu nih ya. Kalau tadi yang pertama asuransi kesehatan wajib ya, kita udah sama-sama nih tau bahwa asuransi kesehatan itu wajib. Kemudian kalau misalnya singlenya itu ternyata dia punya tanggungan. Dia punya utang yang tidak terproteksi misalnya gitu ya. Atau dia punya orang tua yang harus dibiayai misalnya. Nah, berarti dia paling tidak dia harus punya tuh asuransi jiwa. Oke. Lalu misalnya dia punya kendaraan, berarti ya harus punya asuransi kendaraan. Lalu misalnya dia punya rumah, ya minimum dia punya asuransi properti atau asuransi kebakaran gitu. Sementara orang yang statusnya tadi menikah, nah itu lebih tanggung jawabnya lebih banyak lagi gitu ya. Kalau single tadi mungkin untuk dirinya sendiri, kalau untuk orang yang sudah menikah berarti kan ada tanggung jawab anak-anaknya, puter-putrinya gitu ya, berarti mungkin dia pilihan asuransinya lebih banyak lagi. Kali enggak ada asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, kemudian ada asuransi jiwa gitu ya. Dan bahkan mungkin bisa ditambah asuransi penyakit kritis gitu. Karena asuransi penyakit kritis ini kan meng-cover apabila seseorang pencari nafkah tersebut menderita salah satu penyakit kritis ya misalnya, nah asuransi itu yang akan cover tuh ya. Sehingga paling tidak keluarganya itu bisa tetap pada saat dia kondisinya sakit kritis, keluarganya itu bisa tetap dapet nafkah gitu lah ibaratnya. Dan itu dari asuransi penyakit kritis. Tapi menarik nih, asuransi penyakit kritis sama asuransi kesehatan itu gimana mbak bedanya? Itu berbeda. Jadi kalau asuransi kesehatan itu lebih kepada rawat inap misalnya, biaya dokter, biaya obat-obatan gitu ya. Nah, tapi kalau asuransi penyakit kritis, dia itu hanya akan keluar apabila terjadi risiko dari salah satu penyakit kritis yang memang ditanggung. Jadi spesifik penyakit itu ya? Spesifik. Jadi misalnya orang ini, Bapak A, dia mengalami sakit kritis misalnya kanker gitu ya. Begitu dia terdiagnosa kanker, maka pertanggungan uang penyakit kritisnya itu akan keluar. Nah, uang pertanggungannya itu bisa dipergunakan untuk gak cuma untuk berobat mbak. Nah, itu tadi saya bilang. Bisa untuk misalnya karena dia kondisinya sakit kritis gak bisa bekerja, maka uangnya bisa sebagai sumber penghasilan untuk keluarganya. Lebih ke arah ke situ. Tapi kalau kesehatan itu kan dia lebih udah cover semuanya. Kerawat kinap gitu ya. Kerawat kinap dan lain sebagainya. Oke. Makanya kenapa asuransi penyakit kritis itu lebih disarankan untuk orang-orang yang memang dia breadwinner gitu ya. Pencari nafkah gitu. Tadi juga dibilang kan yang single itu kan butuh asuransi untuk utang ya. Itu maksudnya utang yang dimaksudnya itu gimana mbak? Kan ada misalnya sekarang ada Shopee Pay Letter gitu-gitu. Itu gimana tuh mbak utangnya? Utang itu ada utang yang terproteksi, ada utang yang tidak terproteksi. Kalau kita bicara konteksnya KPR. KPR itu kan udah terproteksi ya. Berarti gak perlu. Nah, kalau misalnya ada utang-utang yang tadi itu mbak sebutin, mungkin kan itu tidak terproteksi oleh asuransi. Tiba-tiba melambung sudah ratusan juta misalnya. Nah, begitu dia meninggal dunia. Nah, yang bayar siapa tuh mbak? Ya, keluarganya ya. Nah, keluarganya. Nah, paling-paling kalau dia punya asuransi jiwa, ketika dia meninggal dunia, nanti uang pertanggungannya itu bisa digunakan untuk bayar utang gitu misalnya. Seperti itu. Oke. Selain untuk mungkin untuk anak-anaknya penghasilan baru untuk anak-anaknya, ibaratnya kan ketika seseorang itu meninggal kan butuh penghasilan nih ya kan. Jadi gak langsung hilang gitu aja. Jadi banyak banget sebenarnya fungsinya dari asuransi jiwa itu. Oke. Nih, sekarang misalnya nih aku udah umur 20-an nih ya, tapi kan aku belum punya asuransi nih mbak. Itu ada resikonya gak sih mbak? Oke. Umur 20-an ataupun 30-an atau 40-an berapapun ya, pasti resiko itu mengintai kita. Kita gak pernah tahu resiko itu bisa terjadi kapanpun. Satu detik, dua detik, tiga detik kita gak pernah tahu resiko bisa terjadi. Kalau orang yang mungkin masih muda, kalau dia sakit, lalu dia gak punya asuransi misalnya gitu ya, maka ya berarti orang tuanya yang harus bayar. Ya kan? Berarti orang tuanya harus mengeluarkan uang. Kalau orang tuanya punya uang, kalau enggak berarti harus mutang sana-sini. Bener gak? Bener. Sakit itu kan mahal. Nah, kalau orang yang udah berkeluar gak misalnya, gimana tuh resikonya? Ya lebih ngejelimet lagi mbak itu. Ya kan? Bukan cuma mungkin orang tuanya kalau masih ada, mungkin pasangannya, dan mungkin terefek juga anak-anaknya. Ya kan? Akhirnya yang uangnya sudah ditabung, serimekan rupa untuk pendidikan anak misalnya, nah itu bisa terhampat gara-gara harus bayar untuk berobat. Jadi banyak banget resikonya tuh. Kalau kita gak punya asuransi. Kalau kita gak punya asuransi. Kita tadi udah ngomongin asuransi yang cocok nih untuk anak muda. Nah, sebenarnya tips untuk memilih produk asuransi itu gimana sih mbak? Misalnya nih, kayak dalam pembayaran premi, atau pemilihan asuransi yang terjangkau, atau bahkan kayak untuk nge-claimnya gitu. Oke. Tips untuk memilih asuransi. Benar. Oke. Yang pertama, kita harus membeli produk apapun, Mbak Stella, itu sesuai dengan kebutuhan. Kita harus tahu dulu nih, kebutuhan kita apa. Kemampuan juga. Jangan cuma sekarang jamannya ikut-ikutan. Influencer ini ngomong ini ikut semua gitu ya. FOMO ya, FOMO. FOMO ya kan. Padahal sebenarnya kebutuhan kita mungkin gak tahu nih. Gak disitu. Gak disitu. Gak tepat mungkin gitu. Itu pertama, kita harus membeli sesuai kebutuhan dan kemampuan. Setelah itu juga kita mesti cek nih perusahaannya. Misalnya perusahaan asuransi, kita harus beli dari perusahaan asuransi yang sudah ada izin dari otoritas jasa keuangan. Itu harus tuh, Mbak. Track record-nya, kita bisa cek mungkin di website perusahaannya, mengenai RBC-nya minimum harus 120%. Itu dari perusahaan. Agent-nya pun juga. Sama, kita harus beli agent yang profesional. Itu udah pasti. Jadi, ya begitu ya. Harus tahu dulu track record perusahaannya gimana, agent yang gimana. Produknya juga harus sesuai. Kita harus tahu selain manfaat, kita juga mesti tahu kewajiban kita. Itu apa. Jadi, jangan cuma kita membeli sesuatu, kita tahu manfaatnya seperti apa, tapi kewajibannya kita lupain. Jadi, kita juga harus tahu. Benar juga. Oke. Oke, tadi gue udah ngomongin soal asuransi jiwa nih, Mbak. Asuransi jiwa itu, setelah aku cari-cari tahu, ternyata tuh ada dua jenis. Ada yang tradisional, sama ada yang unit link. Dari yang aku tahu, asuransi tradisional ini tuh, pembayaran preminya memang cenderung lebih terjangkau daripada yang asuransi unit link gitu ya. Tapi, dalam beberapa tahun, pembayaran asuransi tradisional ini tuh, harganya jadi jauh lebih meningkat. Sedangkan yang unit link itu, enggak. Mbak, sebaiknya kita mendingan pilih jenis asuransi yang mana sih, Mbak? Tradisional atau unit link? Oke, sebelum saya ngejelasin tentang asuransi tradisional dan non-tradisional tadi, mungkin tadi yang dimaksud preminya itu meningkat, mungkin lebih ke asuransi kesehatan ya. Karena kita tahu, kesehatan itu kan biayanya meningkat inflasi kesehatan ya. Jadi, otomatis juga biaya asuransi juga akan bertambah. Tapi, biasanya kenaikan-kenaikan seperti itu, apalagi asuransi kesehatan, itu biasanya perusahaan asuransi sih akan menginformasikan. Biasanya seperti itu. Mereka akan menginformasikan, akan ada kenaikan sekian rupiah, apakah mau dilanjutkan atau tidak. Jadi, harus persetujuan si nasabah. Biasanya seperti itu. Nah, balik lagi. Saya mencoba jelaskan tadi tentang asuransi tradisional dan non-tradisional. Tadi ya, gitu ya. Nah, kalau asuransi jiwa, nah, saya lurusin tuh ya. Asuransi jiwa itu ada tradisional, ada non-tradisional. Kalau tradisional, itu ada dibagi lagi tiga, enggak? Banyak ya? Banyak, dibagi tiga. Jadi, kalau bicara asuransi tradisional, preminya murah. Nah, yang mana dulu nih tradisionalnya? Jadi, ada tiga sebenarnya asuransi tradisional. Yang pertama itu ada asuransi berjangka. Atau biasanya kita sebutnya asuransi term. Term life. Asuransi berjangka. Nah, ini adalah jenis asuransi yang preminya paling murah. Preminya paling murah. Kenapa? Karena dia full proteksi. Tidak ada nilai tunai. Jadi, 100% proteksi. Tidak punya nilai tunai. Sehingga, jika terjadi risiko, maka akan keluar pertanggungan. Tapi, kalau tidak terjadi risiko, berarti tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Whole life, dia cakupannya lebih panjang lagi. Jadi, perusahaan asuransi itu bisa menjual sampai dengan usia 90 ataupun sampai dengan 100 tahun. Nah, perbedaannya lagi, kalau whole life ini, dia selain proteksi, dia juga punya nilai tunai. Jadi, misalkan terjadi risiko meninggal dunia, maka keluar pertanggungan kan. Tapi, kalau tidak meninggal dunia pun, sampai akhir masa kontrak selesai, itu tetap akan keluar nilai tunai yang dijamin. Ini baru yang kedua nih ya. Nah, preminya tentu saja lebih tinggi dibandingkan dengan asuransi yang berjangka atau term life. Kemudian yang ketiga, itu adalah asuransi yang paling tinggi preminya. Namanya endowment atau duiguna. Gimana tuh? Endowment atau duiguna, kalau Mbak Stella pernah dengar mungkin asuransi yang ada unsur tabungannya. Oh, iya. Pernah mungkin dikaitkan dengan pendidikan ya. Kalau misalnya masuk SD, dapet sekian, masuk SMP, dapet sekian gitu ya. Nah, itu adalah jenis yang endowment atau duiguna. Dia preminya paling tinggi, terdiri dari asuransi dan juga nilai tunai yang dijamin. Oke. Itu yang baru yang tradisional. Baru yang tradisional. Lalu berkembanglah ada asuransi non-tradisional. Atau biasanya disebutnya apa Mbak? Unitlink. Nah, disebutnya unitlink atau kalau sekarang PID. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Nah, itu sama tuh ya, seperti itu. Nah, kalau unitlink, kalau tadi kita udah cukup dengan tradisional yang ada nilai tunainya. Ya, untuk yang whole life dan endowment. Kalau unitlink tidak ada nilai tunai, tapi nilai investasi. Oke. Jadi, asuransi digabungkan dengan nilai investasi. Dimana kita sama-sama tahu kalau kita bicara investasi berarti tidak dijamin. Jadi, asuransi sekaligus dengan investasi. Walaupun mungkin orang yang memilih asuransi unitlink ini punya harapan bahwa dia pengen yang pasti pertama lebih praktis. Ya kan? Lebih praktis. Terus kemudian juga pilihan untuk asuransi tambahannya juga lebih beragam. Biasanya lebih banyak. Seperti itu. Dan bisa sekaligus berasuransi dan berinvestasi. Kayak gitu. Nah, itu jenis-jenis dari asuransi jiwa, Mbak. Jadi, makanya kalau untuk anak-anak muda perlu dicek lagi nih sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Dan kemampuannya juga. Bayar premi ya. Bayar premi-nya gitu kan. Jadi, kita mesti lihat. Oh, kebutuhan saya ini nih. Tapi ternyata mungkin kemampuan untuk bayar premi-nya sekian. Nah, berarti harus coba disesuaikan lebih dahulu. Harus disesuaikan dan fungsinya juga ternyata beda ya. Beda banget. Beda banget. Jadi, kalau untuk anak muda. Mau yang terjangkau gitu ya. Mau yang terjangkau itu biasanya yang tadi ya berjangka itu tadi ya. Nah, itu balik lagi ya. Berjangka, ada berjangka, ada. Pada prinsipnya gini, kalau anak muda itu kan dia butuh dulu asuransi kesehatan. Benar nggak? Benar. Dia butuh asuransi kesehatan. Nah, dicek tuh. Di jenis-jenis asuransi itu ada nggak produk asuransi kesehatannya. Karena asuransi kesehatan itu bisa berdiri sendiri. Bisa juga ditambahkan. Jadi, misalnya Mbak Stella pilih unit link. Nah, itu bisa ditambahkan untuk ada asuransi kesehatannya. Ada. Jadi, harus dibalik lagi ke situ. Intinya dia harus punya paling tidak asuransi kesehatan terlebih dahulu. Jadi, yang penting kita tahu dulu nih kita maunya apa. Tapi, nanti baru kita pilih nih mau asuransi apa nih. Ternyata yang paling kita butuhin kesehatan. Udah kita butuh kesehatan. Atau gini Mbak, ada juga sekarang kan di Indonesia itu kan ada asuransi mikro. Ya, untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah gitu. Jadi, bisa tuh dibeli asuransi mikro. Dia itu, asuransi mikro itu punya empat ciri-ciri. Ada empat ciri-cirinya nih asuransi mikro. Yang pertama, dia sederhana. Jadi, polisnya sederhana. Pertanggungannya juga sederhana yang biasanya terjadi. Risiko-risiko yang biasanya terjadi di masyarakat gitu ya. Dia lebih simple, lebih sederhana. Nah, kemudian yang kedua, mudah. Mudah, mudah itu mudah didapat. Jadi, asuransi ini gampang banget dibeli. Mbak Stella pergi ke minimarket, pergi ke toko swalayan. Itu ada. Ada. Kepegadaian, kantor pos ada. Biasanya mereka jual dalam bentuk pocher. Ya, ya Mbak Stella udah punya juga. Enggak sih, belum sih. Oh, belum punya. Nah, itu. Kemudian, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ekonomis. Ekonomis itu berarti dia lebih murah peringinnya dibandingkan dengan asuransi yang biasa aja gitu ya. Jadi, cukup oke lah. Ini bisa lah diperhitungkan. Kemudian yang terakhir itu segera. Jadi, SMS ya. S-nya itu terakhir segera. Segera itu klaimnya lebih cepat. Dibandingkan dengan asuransi pada umumnya. Gitu. Jadi, masyarakat, anak-anak muda, mungkin yang uangnya juga masih terbatas, bisa juga tuh dilongok-longok ya. Ada asuransi mikro. Bisa dicari-cari. Oke. Gitu. Aku jujur baru tahu loh soal si asuransi mikro ini. Nah, kalau udah, kita kan udah bahas soal keuntungannya nih tadi. Sebenarnya harga asuransi mikro ini gimana sih? Karena menarik banget nih untuk. Asuransi mikro tentunya beda-beda ya. Beda-beda. Tapi yang sepengetahuanku itu ada yang Rp50.000 per tahun. Hah, serius? Ada yang seperti itu. Ada yang kayak gitu. Jadi, kalau investasi mulainya bisa dari Rp10.000, ini ada loh. Yang Rp50.000 gitu ya per tahun. Itu ada. Seperti itu ya. Tapi tentu saja, balik lagi, manfaatnya juga berbeda. Makanya kita sesuaikan dengan income kita juga. Kalau kayaknya income kita ya udah cukup untuk beli asuransi yang biasa gitu ya. Yang biasa ya udah kenapa enggak kita beli dengan manfaat yang lebih tinggi gitu. Bener. Nah Mbak, tadi kan kita udah ngomongin soal ada perusahaan asuransi, ada agen asuransi juga. Nah, gimana sih tips memilih agen asuransi yang tepat? Oke, memilih agen asuransi yang tepat. Yang pertama, paling wajib dia harus udah punya lisensi keagenan. Jadi harus ada lisensinya. Kalau misalnya asuransi jiwa ada AGI gitu ya. Kalau asuransi umum berarti asuransi umum gitu. Itu yang pertama. Kemudian dia harus profesional penjelasan yang harus mudah dipahami. Bahkan bisa mungkin mengedukasi kita untuk orang yang mungkin belum paham mengenai asuransi. Juga dia harus bisa menjelaskan manfaat dan juga kewajiban apa aja nih yang harus kita lakukan nih sebagai nasabah ya. Jadi dia harus jelasin itu keduanya. Kemudian agen yang profesional juga harus mudah dihubungi. Karena kalau misalnya suatu saat ya kan kita membutuhkan, nah itu harus mudah tuh dihubungi. Kemudian, jadi kayak partner gitu loh. Agent tuh seperti partner kita gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat, agent tersebut kalau bisa yang sudah berpengalaman itu lebih bagus lagi. Yang lebih berpengalaman ya. Mungkin lebih lama gitu ya. Nah itu jauh lebih bagus lagi. Itu nilai tambah ya. Kemudian kalau bisa agentnya itu sudah punya banyak sertifikasi. Terutama sertifikasi perencanaan keuangan. Itu penting banget gitu. Harus punya sertifikasi. Karena asuransi itu kan salah satu pilar dalam perencanaan keuangan gitu kan. Jadi alangkah lagi bagusnya kalau agentnya juga bisa memperkaya ilmunya dalam bidang perencanaan keuangan gitu mbak. Banyak ya aspek-aspek yang harus di... Betul sekali. Banyak banget yang harus dipertimbangkan. Oke. Boleh dong mbak kasih pesan-pesan ke sahabat kompas.com nih. Khususnya masih anak muda yang masih ragu nih untuk beli asuransi. Pada dasarnya gini. Asuransi itu dibeli adalah upaya kita untuk bisa mendapatkan perlindungan. Proteksi. Ya proteksi. Atas apa? Atas risiko-risiko yang tidak terduga yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Kita tentu gak mau dalam perjalanan kita misalkan terjadi risiko kita harus ngeluarin uang sendiri ya. Bahkan mungkin uang tabungan ataupun juga uang investasi kita keluarkan. Nah itu bisa mengganggu perencanaan keuangan kita nantinya. Nah dengan kita punya asuransi otomatis. Paling tidak kita bisa terbantu si perusahaan asuransi bisa menanggung resiko-resiko tersebut. Jadinya dampak kerugian finansialnya bisa teratasi. Jadi jangan ragu lagi ya. Jangan ragu lagi untuk beli asuransi. Nah sahabat kompas.com itu dia tadi bahasan aku dan mbak Azza. Bahasan kita soal jenis-jenis asuransi yang perlu dimiliki sama orang-orang di usia 20-40-an gitu ya. Semoga obrolan kita tadi bisa membuka wawasan sahabat kompas.com soal asuransi juga. Coba komen siapa yang udah berencana buat siap-siap punya asuransi. Atau malah langsung buru-buru nih buat daftar asuransi. Coba ya komen di bawah. Makasih banyak mbak Azza udah berbagi insight yang bermanfaat banget nih untuk sahabat kompas.com di rumah. Tentunya soal asuransi dan investasi ya. Thank you juga untuk sahabat kompas.com di rumah yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di Generasi Cuan edisi selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di Generasi Cuan edisi selanjutnya.